Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Di Pustaka Dr. Ide Channel Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan Ramadan Jadi boleh gak sebenarnya ibu hamil ini puasa Ramadan Puasa ini saya buat ini hamil satu insya Allah besok kita umat muslim itu ikut berpuasa Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan apa ya berpuasa di bulan Ramadan Yang dikhawatirkan salah satunya adalah keadaan janinnya nanti bagaimana Misalnya katakanlah beratnya bagaimana Lalu kesehatan bayinya seperti apa begitu ya Memang di dalam agama Islam ya di ajarannya itu memang ada keringanan khusus ya Untuk khususnya buat ibu hamil untuk tidak berpuasa Tapi nanti mengganti di hari lain ya mengkodoknya ya Namun sebenarnya kalau misalnya tetap berpuasa boleh atau tidak Berpengaruh atau tidak ya terhadap janinnya Ini saya kira menjadi pembahasan yang menarik ya Saya menemukan satu artikel ilmiah yang berbasis bukti-bukti ilmiah yang menarik ya Ini saya izin share dulu ya Ini ada artikel dengan judul The effect of Ramadan fasting during pregnancy on perinatal outcome Jadi memang efek puasa Ramadan selama pada saat hamil ya Ini yang dilihat adalah konsentrasi pada outcome perinatal Perinatal itu berarti bayi baru lahirnya Dan yang menarik ini adalah suatu systematic review dan meta-analisis Jadi kalau di dunia akademis ya Systematic review dan meta-analisis itu level of evidence Atau tingkatan berbasis buktinya ini adalah tingkatan yang paling tinggi ya Jadi systematic review itu adalah diambil dari data-data penelitian Jadi kalau misalnya penelitian observasi contohnya ya Itu hanya satu penelitian mengobservasi pasien secara langsung Tapi systematic review ini adalah mengobservasi atau menganalisis lebih dalam Penelitian-penelitian-penelitian kumpulan penelitian yang sudah ada Jadi memang sudah ada penelitian dipublikasikan Nah dari daftar penelitian itu diteliti lagi Jadi memang ini level of evidence-nya itu tinggi ya Paling tinggi ya Nah ini juga cukup baru ya Ini publis 25 Oktober 2018 Kemudian yang akses juga sudah banyak ya 57 ribu yang akses Kemudian yang mensitasi untuk di tulisan-tulisannya itu ada 12 citasi Yang menarik di sini adalah Kalau mau dibaca sendiri silahkan Ini juga bisa di cek secara langsung ya Tapi yang menarik di sini hasil ya Nah ini dari 375 rekord Dan 22 studi Sebenarnya ya ini yang diteliti adalah Kalau 22 studi dan 375 rekord Ini ada sekitar 31.374 kehamilan yang dimasukkan Yang diteliti ya Subyek penelitian Artinya yang ikut andil dalam penelitian ini ya Penelitian 1, 2, 3, sampai 22 Dan 375 rekord dikumpulkan lagi jadi satu Dianalisis lagi Di mana 18.920 kehamilan itu Istilahnya ikut ibu hamil ini ikut berpuasa Ramadan Nah ternyata di sini dikatakan bahwa Birth weight Birth weight artinya istilahnya berat badan lahir Itu dilaporkan di 21 studi Itu tidak terpengaruh Tidak terpengaruh maternal fasting Tidak terpengaruh puasa Jadi misalnya ibu hamil berpuasa Itu tidak mempengaruhi di sini ya Tidak berpengaruh pada berat badan bayi lahir Jadi takutnya kan Wah nanti berpuasa Nanti bagaimana ya Jadi berat badannya jadi lenda Ternyata enggak Kemudian placenta weight Berat placenta ini memang berpengaruh secara signifikan Lebih kecil ya Dibandingkan Dibandingkan dengan ibu yang tidak berpuasa Tapi secara klinis ini tidak bermakna Secara klinis memang artinya tidak mempunyai arti klinis Kalau berat badan pasien tanya kecil Terus pengaruhnya kemana Sebenarnya tidak ada yang menjelaskan tentang itu Nah kemudian Ini termasuk ada lagi yang terakhir nih No data were presented for perinatal mortality Jadi Tidak ada data yang menunjukkan bahwa Terdapat mortalitas atau kematian dari bayi baru lahirnya Pada ibu yang puasa Ramadan Jadi tidak ada data tentang itu Jadi artinya memang sehat Kondisinya baik-baik aja Dan yang terakhir ini Ramadan fasting had no effect on preterm delivery Jadi tidak ada juga data Tidak ada efek terhadap persalinan prematur Jadi Kalau dari penelitian ini memang membuktikan seperti itu ya Nah Tapi disini Dari sini jadi kita jelas ya Dari data penelitian secara sistematik review ini Sehingga kita menjadi Kadang jadi menjadi lebih yakin ya Tentunya ya Bahwa data-data yang terkait puasa Ramadan ini Ternyata sudah ada penelitiannya Dan diteliti pula Secara sistematik review ya Dan secara analisis Lebih mendalam ya Dengan meta-analisis ya Nah sekarang kalau kita bicara Tipsnya ya Tipsnya sebenarnya Ya tetap aja sahur Tentu ya Yang kami sarankan Kalau memang ibu-ibu Istilahnya ibu hamil Berkeputusan untuk oke Saya ikut puasa Ramadan Ya tentu Tetap Sahur ya Tetap makan sahur Jangan cuma puasa Bangun Minum saja sedikit Terus kemudian ikut puasa Tentu tidak seperti itu ya Yang diharapkan disini adalah Ya tetap sahur Malah yang lebih bagus Perbanyak buah sayur Yang artinya lebih banyak serap disitu Supaya memang tidak gampang lapar Tidak mudah lapar Dan tentunya nanti ketika sudah Termasuk ini ya Minum air putih Atau minumnya yang harus banyak Dan ketika nanti berbuka Itu juga mendahulukan Sesuai dengan Ajaran Nabi ya Nabi Muhammad S.A.W. Dimulai dengan Yang manis ya Yang dicontohkan ya kurma Minum air putih banyak Dan harus bertahap Dalam artian Kalau waktu berbuka Jangan langsung Langsung balas dendam gitu ya Seharian penuh Karena berpuasa Langsung makannya langsung banyak Tapi bertahap Berbuka dengan yang manis dulu Kemudian air minumnya yang banyak juga Terus kemudian baru Sholat Istilahnya setelah sholat isya Begitu baru kemudian Dicukupi nutrisi yang lain ya Dengan makan minum Dan tentu harus Seimbang nutrisi Jadi demikian ya Ulasan Singkat Atau tips-tips Yang bisa dijalankan Kepada ibu-ibu Khususnya yang hamil Semoga tetap sehat selalu Dan tetap Beribadahnya juga Bisa lancar Dan sekali lagi Saya ucapkan Selamat Menjalankan ibadah Puasa Ramadan Untuk tahun ini Semoga Kita semua menjadi orang yang Lebih bertakwa Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa